Hai semuanya, selamat datang di TechBlessID bersama Vakih disini Seperti yang kalian lihat sekarang, di sebelah gue ini ada 4 buah headset Jadi Nemesis ngirimin gue 4 headset Yang sebenarnya ini ada 3 jenis ya Yaitu HSN 9, HSN 10, dan HSN 11 Dan pada video kali ini kita akan bahas langsung ketiganya atau keempatnya Dan langsung aja kita mulai Oke, semua headset yang ada disini punya harga yang cukup affordable Di range harga 170-an sampai 180-an Ya, nggak sampai 200 ribu udah lumayan lah Semuanya merupakan headset gaming dan memiliki konektor yang sama Dan kita akan bahas satu per satu Gue bahas HSN 09 dulu atau Nemesis Rubik Sekilas, kalau ngeliat headset ini tuh kayaknya gede banget Padahal sebenarnya drivernya sendiri standar 50mm Desain dari headsetnya sendiri terlihat flat dan minimalis Tapi gue pribadi cukup suka Finishing warnanya juga oke Dan disini terdapat RGB RGB-nya cukup simple Cuman gue nggak terlalu suka sih sama logonya yang ikut-ikutan nyala Prefer mending lingkarannya aja yang RGB Logonya nggak usah, mungkin akan terlihat lebih elegan Untuk bulut quality-nya dari plastik Dan ini cukup solid sih Walaupun sebenarnya ini lumayan tipis menurut gue Tapi ini juga yang membuat headset ini menjadi cukup ringan Untuk foam-nya sendiri empuk banget Walaupun bahan kulit yang melapisi foam-nya ini nggak terlalu halus Tapi masih ramah lah untuk kulit Dan untuk headband-nya sih ini agak kaku ya Dan gue kurang suka sih jujur aja Untuk clamping force-nya sih oke ya Nggak terlalu menekan Tapi ini tuh nggak menutup seluruh telinga gue Jadi dominan menekan bagian atas telinga Yang akhirnya membuat noise cancelling-nya ini kurang bagus Dan ya ini juga berpengaruh pas gue main game Di game Valoran menggunakan headset ini Masalah clamping force tadi yang gue sebutin sangat berefek dalam game Jadi kerasa kurang maksimal Detail suara yang diberikan headset ini sih lumayan oke ya Tapi dengan adanya noise yang masuk dan suaranya juga jadi lepas Jadinya kurang enak aja di game yang membutuhkan detail suara untuk meraih kemenangan Dan sorry to say ini tuh nggak recommended untuk gaming kompetitif Bahkan untuk gaming fun sekalipun di game-game yang berbasis FPS ya Yang memang sangat butuh detail suara atau environment di sekitar karakter kita Tapi untuk game yang sifatnya punya story atau game-game yang casual Ini masih oke Begitupun untuk menikmati musik Bass head and treble-nya standar aja sih Dan ini udah cukup bagi gue Nah suara yang kalian dengar sekarang adalah suara yang dihasilkan oleh microphone Nemesis Rubik Test-test-test 123 Test-test-test 123 Test-test-test 123 Test-test-test 123 Jadi kualitas suaranya seperti itu Nah untuk pengguna kacamata ini juga lumayan bahaya ya Karena memang karena menekannya disini nih bagian atas Jadi ini tuh ketahan banget Jadi kalo lupa tiba-tiba ngelapas kacamata bisa jadi patah Jadi sebenernya nggak ramah dengan pengguna kacamata Itu dia Jadi SSN ini sebenernya untuk penggunaan biasa oke Walaupun bagi gue masih kerasa nanggung But it's okay untuk harga yang segini Next kita bahas HSN10 atau Nemesis Night Headset ini punya dua varian warna Hitam dan juga pink Baik varian yang hitam maupun pink Gue suka sih finishing warnanya Apalagi yang pink karena cukup soft Dan nggak terlalu ngejreng warnanya Dan gue juga cukup suka sama desain dari headset ini Earpatch-nya ini cukup unik ya Menggunakan desain pori-pori berpola heksagonal Yang gue suka ini pake logo font Nemesis aja Dan ini kecil banget disini Dan yang keren pada headset ini adalah RGB-nya Bagus banget menurut gue Warnanya cukup soft Jadi desainnya sih oke Nggak ada keluhan Emang pribadi gue suka sama yang seperti ini Dan pink-nya lebih eye-catching di mata gue Nah sama seperti rubik headset ini Terbuat dari material plastik Dan gue cuma bisa bilang ini udah oke banget Secara build quality Dan ini juga udah cukup ringan Untuk foam-nya empuk Dan lapisan kulitnya ini halus Jadi lumayan enak di telinga Untuk headband-nya juga Udah cukup oke Dan pas di kepala gue Selama makin Nemesis naik ini Gue cukup suka dan merasa nyaman Climbing force-nya sih nggak terlalu menekan Dan pas Tapi memang masih ada celah gitu Sama seperti rubik Celah di bawah telinga gue Jadi Nah sekian seringnya Sedikit Kurang bagus Dan pas gue coba di game Valorant Ini sih udah oke lah Detail suara yang diberikan sepanjang game pun Udah cukup menurut gue Jadi sebenernya permasalahan yang tadi pun Nggak terlalu kerasa Ya cukup rekam Ini sih ini untuk gaming fun Asalkan bukan untuk gaming kompetitif Dan untuk mendengarkan musik Serta kegiatan lainnya Gue cuma bisa bilang ini udah Bagus dan oke banget Dan sekarang Kalian mendengarkan kualitas suara dari Nemesis Nike Test-test-test 1-2-3 Test-test-test 1-2-3 Test-test-test 1-2-3 Jadi seperti itu Dan untuk pengguna kartu mata Sebenernya ini juga cukup hati-hati ya Karena clamping postnya lumayan padat Tapi itu Lumayan enak sih Cuman hati-hati aja Karena emang agak keras Dan ya tuh Bisa seperti ini Dan kalau dipasang lagi Perlu disesuaikan lagi Jadi oke sih Cuman emang Harus hati-hati aja So headset ini Untuk kegiatan yang biasa Gaming fun Oke lah Tapi untuk kompetitif Harus dipikir-pikir lagi Terakhir kita bahas HSN 11 Atau Nemesis Anchor Desain headset ini Udah gaming banget sih Tapi masih keliatan simple I like it Vanishing warna hitamnya Udah bagus banget Dan yang menjadi favorit gue Pada headset ini Adalah earpadnya Dengan desain exhaust fan Apalagi di dalamnya Terdapat RGB Yang membuat makin keren Desain dari Nemesis Anchor ini Soal buat quality Ini bagus banget Menurut gue Dibanding kedua Saudaranya tadi Dan headset ini Udah lumayan nyaman Dan juga sangat ringan Di kepala Untuk foamnya Udah lumayan empuk Dan kulit yang melapisi Foamnya sangat halus Jadi nyaman Di telinga gue Dan untuk Clemping force-nya Ini yang paling oke sih Karena emang gue Gak punya masalah Memang ada celah sedikit Tapi ini sangat minim banget Sehingga untuk Noise cancellingnya Udah sangat oke Menurut gue Dan ketika gue Nyobain di game Valorant Detail suara yang diberikan Udah lumayan oke Udah cukup banget Gue untuk merasakan Environment di dalam game Bisa sih ini gue salankan Untuk gaming kompetitif Dan Yah Ini oke banget sih Jujur aja Tapi untuk musik Bassnya ini Terlalu dominan Di beberapa lagu Jadi lebih fokus Ke suara bassnya Bukan sesuatu Satu yang bisa dinikmati Tapi karena memang headset ini Dikhususkan untuk gaming Jadi sebenarnya Gak ada masalah bagi gue Saat pake headset ini Yang memang Gue pake Hanya fokus Untuk gaming aja Dan Inilah dia kuota suara Yang dihasilkan oleh Nemesis Alma Core Test 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 123 Test 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 123 Test 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 123 Test 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 123 Jadi kuota suaranya Seperti itu Dan karena Clemping force-nya Pas Dan juga Tekanannya Lumayan enak Nyaman Jadi gampang sih Untuk Melapas kacamata Dan Masang lagi Jadi ini bisa dibilang Lumayan ramah Untuk Mengguna kacamata So itulah dia Pembahasan mengenai Headset gaming termurah Dari NYK Nemesis Coba kalian Tuliskan pendapat kalian Mengenai headset Headset ini Langsung aja Di kolom komentar Gue sih prefer ke HSN 10 Atau Nemesis Nike Karena gue sendiri Ya penggunanya Gaming fun Dan Untuk musik Gue juga masih Butuh Dan saran gue Kalau kalian mau fokusnya Ke gaming Pilih Nemesis Encore Karena ini GG banget Dan Nemesis 09 Atau Rubik Ya Gue gak bisa Sengge-rekomendasiin ini Untuk penggunaan Karena Ya gak nyaman aja Tapi mungkin Sebagian dari kalian Akan merasa Cocok Ya terutama untuk Mungkin yang palanya Lebih ramping Dibanding gue Dan kalian juga Kebutuhannya Paling untuk yang Biasa-biasa aja Bukan gaming kompetitif Bahkan mungkin Bukan main gaming Tapi untuk Kegiatan yang Bener-bener Biasa So itu aja untuk video kali ini Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Atau penyampaian gue yang kurang Langsung aja kalian Koreksi di kolom komentar Kalau kalian gak suka video ini Dislike aja Kalau kalian gak suka Dan share video ini Karena video ini Sangat berguna Bagian usaha Bangsa Dan alam semesta Dokong terus channel TechBlessID Dengan cara Mengklik subscribe Dan aktifkan lonceng Untuk mendapatkan Notifikasi Seperti video terbaru Dari TechBlessID So sekian dari gue Fakir Dan kita akan bertemu lagi Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.